selamat menikmati huruf K, L, M, N, dan O diperhatikan ya yang pertama huruf K untuk membuat huruf K yang pertama kita buat seperti ini angka 1 dulu kemudian diberi lengkungan kecil seperti ini ya kemudian dari atas ditarik ke sini dari bawah ditarik ke sini nah untuk ini namanya huruf K besar, kemudian cara membuat huruf K kecil yang pertama kita buat angka 1 terlebih dahulu kemudian kita tarik dari bawah seperti ini kemudian kita beri perut seperti ini untuk huruf L yang pertama kita buat seperti ini nah ini namanya huruf L besar untuk huruf L kecilnya sama seperti huruf K tadi ya kita buat angka 1 nya terlebih dahulu nah kita beri lengkungan kecil kemudian dari bawah kita tarik ke atas nah ini namanya huruf L kemudian untuk huruf M kita buat seperti ini nah seperti angka 1 di atasnya diberi lengkungan sedikit nah diberi lagi di sini nah ini namanya huruf M besar kemudian untuk huruf M kecil nah kalau M kecilnya harus di garis yang kecil ini ya kemudian untuk huruf N sama seperti huruf M tapi dia kalau huruf M ada dua ya lengkungan seperti ini tapi kalau huruf N hanya satu nah caranya seperti ini buat angka 1 diberi lengkungan atasnya kemudian di sini diberi nah ini namanya huruf N besar kalau huruf N kecil yang pertama kita buat seperti ini terlebih dahulu nah dari bawah ditarik ke atas untuk huruf O kita buat bunder ya atau bulat seperti ini kemudian di atasnya kita nah ini huruf O kecil untuk tugasnya kalian bisa buat 3 baris dulu kemudian dikirim ya ke wali kelas kalian masing-masing dikoreksi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati